6 serikat pekerja yang ada di kota Balikpapan seperti SPRG, SPGB, FSPTI, SPN, SPKPI, dan SPRSRI menggelar aksi buruh internasional di kota Balikpapan dengan cara menyampaikan sejumlah keluhan buruh yang selama ini tak didengar oleh pemangku kepentingan Koordinator aksi Rona Fortuna mengatakan untuk tahun ini sejumlah serikat pekerja yang ada ingin menyampaikan aspirasinya ke DPRD kota Balikpapan agar bisa disampaikan terus hingga ke DPR Pusat Ada pun sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh para serikat pekerja ini diantaranya kenaikan upah di kota Balikpapan yang rendah jika dibandingkan wilayah lain di Kaltim Susahnya kesempatan bekerja bagi putra daerah serta masih banyaknya pekerja di Balikpapan yang tidak mendampatkan pelindungan kesehatan Kesempatan bekerja di kota Balikpapan ini kan seharusnya di depan mata loh proyek besar Di Indonesia hanya di sini yang proyek besar itu Tapi kesempatannya bagaimana? Ada yang mengatakan ya dikarenakan kualitas dan keahlian dan sebagainya Berarti tanggung jawab siapa itu? Di Pemkot ada di Snacker Di Dewan ada komisi empat Sementara itu ketua DPRD Kota Balikpapan Abdullah mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh serikat pekerja akan dilakukan rapat dengar pendapat oleh seluruh instansi terkait Sehingga seluruh keluhan serikat pekerja bisa dicarikan solusinya satu persatu Akhirnya tahu ya dari masukan-masukan yang diberikan oleh para asosiasi tadi Terkait dengan kondisi real masalah buruh yang ada di Kota Balikpapan Ya terlebih buruh yang ada di Kota Balikpapan Beberapa hal masuk-permasukan tadi Tentunya kami akan pelajari Kemudian kami insya Allah akan berkaitan yuti Dengan dinas terkait maupun dengan perusahaan-perusahaan terkait Yang disampaikan oleh para asosiasi tadi Dengan disampaikannya pendapat sejumlah serikat pekerja ini Melalui DPRD Kota Balikpapan Di tahun mendatang sudah tidak ada lagi pekerja atau buruh yang hak-haknya terabaikan Terima kasih telah menonton!